Intro Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meninggal dunia usai ditembak pada Jumat 8 Juli 2022. Polisi telah menangkap pelaku penembakan bernama Tetsuya Yamagami yang merupakan warga kota Nara. Polisi mengatakan pelaku mengaku dendam terhadap organisasi yang menurutnya berkaitan dengan Shinzo Abe. Hal ini terungkap saat pelaku diinterogasi di kantor polisi Naranishi. Namun ia menolak memberikan rincian lebih lanjut. Atas perbuatannya Tetsuya dikenakan tuduhan percobaan pembunuhan. Sementara itu seorang pejabat Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan senjata yang dipakai pelaku tampak seperti buah tantangan. Selain itu pelaku disebut pernah bekerja untuk pasukan bela diri maritim selama 3 tahun hingga tahun 2005. Shinzo Abe ditembak saat berpidato di Nara dekat stasiun Yamato Sai Daiji pukul 11.30 waktu setempat. Setelah ditembak, Shinzo Abe dilarikan ke rumah sakit pada pukul 11.54 dan langsung ditangani dokter. Namun, nyawa Shinzo Abe tidak dapat tertolong. Terima kasih telah menonton!